Halo guys kembali lagi bersama gua Cupers ID di video kali ini gua bakalan bermain game VTS 2020 dengan mod dari asepipan86 kalian bisa langsung aja subscribe channelnya dan follow Instagramnya juga asepipan86 Oke disini langsung aja kita mulai pertandingannya disini ini kalian tetes aja dan Oh iya guys disini sudah versi terbaru ya kalau nggak salah bursa transfer Februari ini udah versi terbaru banget dan disini kalian bisa perhatiin aja dari latar backgroundnya dan lain sebagainya ini sudah terbaru banget Oke disini ada primer lead skibit Championship Liga Liga 1 Konforama Bandesliga Serie A La Liga dan sport total dan shopee Liga 1 2020 tentunya yang kalian cari-cari Oke disini kita Scroll lagi ke bawah takutnya ada yang lebih baru Oke ternyata enggak ada dan disini kita coba lihat aja dari deretan pemak deretan klub dari shopee Liga 1 2020 disini ada arema FC disini ada Vale United di sini ada bayangkar FC Oh ya guys di bawah sini ada persi kediri ada persi raja bandar Aceh dan persita Tanggerang dan tentunya juga ada persi pura Jayapura Oke disini langsung aja kita cek satu persatu dari tim berhubung gua suka banget sama klub dari persebaya Surabaya gua bakalan cek dulu untuk persebaya Surabaya Oke ini dia deretan pemain dari persebaya Surabaya Oke guys itu dia untuk deretan pemain dari persebaya Surabaya dan disini kita cek untuk tim rivalitas dari persebaya Surabaya yaitu bonek mania eh yaitu arema FC maksud gua bak lupa-lupa Oke disini kita klik langsung Oke ini dia untuk deretan pemain dari arema FC Oke itu dia deretan pemain dari arema FC atau squad terbaru dari arema FC dan disini kita back dan selanjutnya kita random ke Bali United aja Oke disini gua langsung aja cek Oke ini dia untuk deretan pemain dari Bali United Oke itu dia deretan pemain dari Bali United dan disini kita lanjut ke Persibandung dan Persija Jakarta Oke disini langsung aja kita mulai dari Persibandung dulu Oke ini dia untuk deretan pemain dari Persibandung terbaru 2020 Oke itu dia untuk deretan pemain dari Persibandung sekuat terbaru di tahun 2020 kita back aja selanjutnya selanjutnya untuk tim dari Persija Jakarta Oke itu dia untuk deretan pemain dari Persija Jakarta terbaru di sini kita back dan selanjutnya kita bakalan cek lagi fitur selanjutnya yaitu fitur dari games mod Oke disini langsung aja kita cek nah ini dia untuk fitur dari pemilihan timnya itu cukup elegi cukup bagus juga dan cukup simple Oke disini kita langsung aja kita menuju ke Sopi Liga 1 Oke disini juga yang bagian kanan kita mulai ke Sopi Liga 1 dan disini kita pakai untuk tim dari Persebaya Surabaya dan melawan tim dari arema FC Oke disini langsung aja kita masuk Nah selanjutnya ini dia untuk fitur dari formasinya untuk kalian yang mau ganti-ganti pemain kalian bisa langsung aja klik makan konate misalnya begini kalian klik David da silpa Nah selanjutnya kalian Sweep yang bawah ini Oke seperti itulah kira-kira dan disini gua nggak mau ganti makan konate karena makan konate itu bagus untuk tim gua disini gua Sweep Oke disini David da silpa gua mainin Oke selanjutnya kita back dan disini untuk fitur dari jerseynya gua mau pakai yang mana Oke disini gua langsung aja continue aja ya guys Nah disini kita langsung aja menuju ke gameplay dari game PTS 2020 mod by Asep Ipan terbaru Oke disini Persibaya Surabaya versus arema FC dan disini gua lihat dulu Oke ini kayak grafiknya kayak lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya gue review kenapa wasitnya hitam banget anjir Oke ini tim dari Guana Persibaya Surabaya David da silpa kok di depan anjir ini Jonathan Bowman Lesta Luhu oke oke disini kita bakalan mulai nah disini cakep banget anjir untuk kontrolnya ya kayak buton dari analog stick PS anjir oke disini gua langsung aja main nggak tahu gua bakalan kalah atau menang disini Randy oke makan konate Yap nah disini untuk shoot kalian bisa tekan aja kalau kalian pernah main PS kalian bakalan tahu anjir kurang masuk itu Oke ini kayak mirip pesimakan konate aslinya anjir hitam Oke disini gua bakalan menang atau kalah masa setiap gua review bakal kalah terus nggak mungkin lah Bambang Oke disini makan konate oke oke anjir ini kayak pertandingan tadi anjir eh mana makan konate Oke makan konate ini larinya cepat juga anjir pos padohai ya Oke disini gua agak masih Hai gol anjir nggak masuk tadi anjir padahal gue udah gocek-gocek keke si Ronaldo ih bodoh anjir jauh terlalu jauh anjir mohon maaf guys disini gua gua kayaknya mau buat konten bola juga lah disini gua skillnya udah sedikit meningkat Oke disini gua pakai terus mod dari asep ipan mungkin anjir masa udah pet udah 30 menit belum golin anjir Oke disini kita coba kotak kita coba tendang kejauhan nggak tahu lah ih parah anjir terlalu jauh hidayat Oke disini gua masih ke anjir Oke lari dong Oke kena Oke kena lagi Hai anjir ngotot banget ini in Oh Inkyun nah itu untuk Oh Inkyun itu keren anjir setiap tendangan bebas setiap tendangan bebas Oh Inkyun itu keren banget Oke disitu apa ini Oke itu pergantian pemain dari Abah Gomez Oke oke disini hope team dan disini masih kosong-kosong anjir malu banget gua Oke guys mungkin itu dia untuk review game VTS 2020 terbaru dari modfake dan dari asep ipan dan kalian bisa subscribe channel dia Oke guys mungkin sampai disini dulu jangan lupa untuk subscribe channel saya dan jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya karena semakin banyak like nya semakin gua semangat membuat konten baru Oke guys gua Cupers ID Terimakasih sudah nonton video ini dan salam mobile games Android Indonesia bye bye Oke guys di tutorial kali ini gua bakalan ngajarin kalian buat cara bagaimana menginstal game VTS 2020 di Android Oke ini khusus Android RAM 1GB ke atas guys Oke disini kalian buka aplikasi JR shipper atau jika kalian belum mempunyainya kalian bisa download aja di Google Play Store di sini kalian masuk nah selanjutnya kalian cari file yang sudah kalian download di link di deskripsi Oke disini gua sudah taruh di SD card dan di folder downloadan atau unduhan di sini kalian klik aja Nah selanjutnya kalian cari file yang sudah kalian download di sini kalian Scroll aja kebawah kalian cari sampai filenya ketemu Oke disini ada file VTS 2020 update pool transfer Februari Liga 1 Indonesia copyright asepivan86.jip Oke disini kalian bisa subscribe channel yang modnya yaitu asepivan guys disini gua hanya nge-reverse saja Oke disini kalian klik Nah selanjutnya kalian klik aja ekstrak oke oke selanjutnya kalian klik tombol yang atas disini kalian klik selanjutnya kalian klik juga memori perangkat Oke setelah itu kalian klik Android Nah disini kalian klik tombol bulat di bawah kanan pojok kalian klik aja langsung Oke disini kalian tinggal tunggu aja sampai proses ekstrak selesai oke oke disini proses ekstraknya telah selesai ya guys dan selanjutnya kalian buka aja yang tulisan AVK atau disingkat aplikasi disini kalian klik aja Nah selanjutnya kalian klik juga aplikasi VTS 2020 nya copyright by asepivan86.applikasi Oke disini kalian klik aja langsung dan selanjutnya kalian klik buka nah disini kalian Scroll aja ke bawah langsung nah disini kalian pasang langsung aja Oke disini kalian tunggu sampai proses pemasangan selesai Oke setelah selesai aplikasi telah terpasang kalian bisa langsung aja klik tombol buka atau klik bar selesai guys Oke mungkin sampai disini dulu untuk tutorial cara pemasangan game VTS 2020 mod by asepivan86 kalian bisa langsung aja subscribe channelnya di link di deskripsi Oke guys mungkin sampai disini dulu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol like sebanyak-banyaknya Oke gue Cupers ID terima kasih Salam Mobile Games Android Indonesia bye-bye